Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Nusa Tenggara Barat, para Forkopim dan Nusa Tenggara Barat, serta tamu undangan lainnya. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan prosesi menekan layar sentuh sekaligus membuka katup air holojet bendungan dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian bendungan beringin sila Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Bentungan ini adalah bentungan yang ke-35 yang telah kita resmikan sejak 8 tahun yang lalu. Dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 6 bentungan yang sudah kita resmikan 3, ini yang ke-4. Masih ada dua lagi yang akan kita selesaikan insya Allah nanti tahun depan. Bentungan beringin sila ini yang berada di Kabupaten Sumbawa ini menghabiskan anggaran 1,7 triliun dengan luas genangan 126 hektare dan nanti bisa mengairi sawah kurang lebih 3.500 hektare. Kita harapkan di Kabupaten Sumbawa, khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali, nanti para petani bisa panen dua kali atau tiga kali. Harapan kita produktivitas pertanian di Provinsi Nusa Tenggara bisa meningkat secara drastis karena dibangun bentungan ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Jadi ada retanya kepada masyarakat, kepada Provinsi dan juga kepada negara, utamanya untuk ketahanan air dan ketahanan pangan kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan bendungan beringin sila Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penekanan pada layar sentuh untuk membuka katup air holojet bendungan dan menandatangani prasasti. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hadirin demikianlah telah selesai diresmikan bendungan beringin sila Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk melepaskan ikan gabus, ikan patin dan ikan gurame didampingi oleh rombongan terbatas. Beringin sila ini dibangun di sungai hutan di mana titik ini merupakan titik pertengahan dari hulu sampai ilir. Kurang lebih panjang sungai 18 kilo dan ini kilometer ke sembilan. Bendungan beringin sila ini merupakan bendungan yang keempat yang dibangun selama tahun 2014 sampai tahun 2022 ini. Yang insya Allah sampai tahun 2024 akan diselesaikan ditambah dua lagi yaitu bendungan tius untuk dan meninting. Bendungan beringin sila mempunyai beberapa manfaat atau multi purpose yang pertama adalah untuk mengairi daerah irigasi seluas 3.500 hektare. Di mana yang 2.400 itu sawahnya sudah jadi dan yang 1.100 merupakan sawah pembuatan baru atau ekstensifikasi. Dari total 3.500 kalau dilihat indeks pertanamannya akan meningkat dari 130 menjadi 280 persen. Yang insya Allah ini akan melipatkan pendapatan dari masyarakat petani setempat. Yang kedua adalah fungsinya untuk air baku. Air baku dulu ada di sini dengan kapasitas kurang lebih 40 liter per detik. Dengan adanya bendungan beringin sila ini kapasitas air baku ditingkatkan menjadi 76 liter per detik. Di mana saat ini sudah dibangun juga untuk water treatmentnya. Sehingga hari ini itu sudah terlaksana dimanfaatkan air baku dan sudah disalurkan oleh PDAM setempat langsung ke masyarakat. Dan yang ketiga adalah retensi atau reduksi banjir kurang lebih 32,75 persen. Di mana tadi kami sampaikan bahwa titik ini adalah di tengah-tengah. Sehingga yang tadinya kurang lebih 832 hektare daerah terdampak banjir sekarang kurang lebih masih 500an. Kami harapkan bendungan beringin sila ini dari sisi pengendalian banjir insya Allah bermanfaat. Dari sisi air baku juga sangat langsung sudah langsung dirasang oleh masyarakat dan dari sisi irigasi. Satu hal yang juga sangat mendukung setelah dibangunan bendungan beringin sila ini adalah untuk destinasi pariwisata. Tahun yang menjadi impian kami sehingga syukur Alhamdulillah pada hari ini Bapak Presiden Insinyur Haji Jukowi berkunjung sekaligus meresmikan keberadaan bendung beringin sila yang kurang lebih 3 tahun dilaksanakan. Terima kasih.